Prioritas jasa keuangan melihat rasio kredit bermasalah industri perbankan menyentuh level tertinggi tahun ini pada Juni lalu. Saat itu non-performing loan growth tercatat sebesar 3%. Berdasarkan pantauan OJK, sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap peningkatan kredit macet perbankan. Alhasil, laba bank kuartal kedua akan tertekan karena harus membentuk pendagangan. Atas seluruh aset kredit yang bermasalah. Meski demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, optimis industri bank masih mampu mengejar target pertumbuhan kredit 12%. Didukung proyeksi ekonomi semester kedua yang bakal bergerak lebih kencang. Sesuai dengan RBB bank itu disesuaikan. Dari awalnya 14% menjadi 12%. Dan ini tentu saja apa istilahnya menggambarkan bahwa kawan-kawan kita itu bank itu masih optimis gitu melihat prospeknya. Dan saya kira cukup beralasan karena memang ekspektasi pertumbuhan ekonomi di semester kedua ini kan akan sedikit membaik. Sehingga dengan demikian bisa mendorong pertumbuhan kredit yang cukup memadai. Makanya kemudian bisa sampai 11-12%. NPL kemarin mengalami meningkat sedikit dari 2,9 menjadi 3%. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.